Jumat siang, Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, Rusman Yaakob, menilai bahwa hasil kinerja penanganan COVID-19 khusus bidang pendataan warga yang berhak menerima dinilai lambat. Hal ini disampaikan setelah DPRD Kaltim melakukan dengar pendapat dalam rapat paripurna sebelumnya. Menurut Rusman, awalnya pihak Pemprov Kaltim akan melakukan pembagian bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 awal Ramadan dan dipastikan semua akan selesai sebelum Hari Raya Idur Fitri. Namun sayangnya hingga kini pembagian bantuan masih belum selesai terbagi. Validasi, sinkronisasi dan apa namanya terkait dengan data penerima bantuan sosial itu sampai memakan waktu 2 bulan. Artinya pemerintah profesi dianggap lamban untuk menjalani? Bayangkan data itu masuk awal sebelum Ramadan, kemudian kita harapkan tadinya sebelum lebaran itu sudah tersalur semua sampai hari ini belum tersalur secara keseluruhan. DPRD menilai ada electronic system atau human error yang wajib dievaluasi terkait sistem pendataan yang ada. Padahal jika merunut satu bidang, Pemprov cukup membuka link data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terbaru yang bisa dijadikan dasar penerima bantuan. Meski demikian, DPRD Kaltim memberikan reward pada tim gugus penanganan kesehatan bagi warga yang terpapar. Hingga Kaltim menjadi daerah yang akan menerapkan fase relaksasi tahap 3 dalam program New Normal. Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jangan lupa like, subscribe, subscribe, share, dan like, share dan subscribe ya! Terima kasih.